Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali ya teman-teman dengan saya Edi Jun di video ini saya akan berbagi tip cara membaca odometer terutama untuk penggantian oli ya di mana untuk penggantian oli ini sangat penting ya perawatan motor kita karena telat sedikit yang utama di motor motor Matic nih akan merusak mesin ya jika telat menggantinya ya Nah di video ini saya akan menjelaskan berapa kilometer sih sebaiknya Olima komentar Oke selamat menyaksikan nah ini perangkatnya ya namanya speedometer di dalam speedometer ini ada satu perangkat lagi ya namanya odometer ini ya Nah ini speedometer digital ya kalau yang manual nih ada angkanya muter disini ya kalau sini sudah tampil satuannya ya Nah kalau speedometer itu sebagaimana kita ketahuin ya alat untuk mengukur laju kecepatan kita ya sampai berapa kilometer per jam disini nih kalau kita jalan dia akan nampilnya jarum merah ini ya bergerak Nah kalau yang odometer ini fungsinya untuk mengetahui sudah berapa kilometer kendaraan kita nih dipakai ya nah ini ya namanya odometer ya diatas satuan digit digital ini ada untuk mengetahui bensin kita seberapa penuh ya lihat dari barnya itu ya nah di bawahnya nih satuan digital untuk menunjukkan sudah berapa kilometer kendaraan kita dipakai ya kita hitung digitnya 123456 dipisahkan oleh koma ya nah angkudigit yang pertama ini menunjukkannya sudah berapa ratus meter sendaraan kita dipakai ya nanti nih satuannya nih kosong sampai sembilan ya kalau dia menunjukkan kosong disini jadi nanti otomatis angka yang digit keduanya bertambah ya jadi misalkan sudah satu kilometer menunjukkan 0 langka 9 nya nanti akan berganti 0 digit yang ketiganya dia akan ganti nih ya jadi 5 nah untuk membacanya nih koma 8 ya digit yang kedua ini menunjukkan satuan digit yang ketiga puluhan digit yang keempat ratusan digit yang kelima ribuan digit yang keenam puluhan ribu ya Nah ini jadi dibacanya 30.149,8 km tahu ya berapa lama oleh kita sebaiknya diganti kalau menurut dari pengalaman ya pemakai motor tramamatic ya kalau sudah 2000-2500 km kendaraan kita wajib diganti oli mesinnya ya sekaligus oli gardannya ya satu paket ya karena apa telat pembantian oli akan merusak mesinnya bisa jadi merembet ya Oke sekian ya semoga para pemula ya yang mau mengganti olinya sendiri dapat menghitungnya sudah berapa sama kendaraan kita nih dipakai ya di sini ya oke terima kasih sudah menonton ya jangan lupa like serta subscribe nya ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh